Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya IG Triskel Fensha dari kelas DI436B Di sini saya akan menampilkan tugas UTS pemodelan digital saya yaitu membuat 6 rancang interior 1 apartemen tipe loft Oke, yang pertama kita akan membuat Rectangle Nah, bisa kita ketek dengan di keyboard REC atau menekan simbol Rectangle di menu Nah, yang pertama kita akan membuat unit laci beroda dengan ukuran 60 x 50 cm Nah, selanjutnya kita akan membuat meja kerja dengan ukuran 142 x 50 cm Selanjutnya kita akan membuat fillet Caranya dengan menekan tombol di keyboard F I L L E T Setelah itu kita arahkan ke bagian yang ingin kita fillet Setelah nakasnya jadi, lalu kita move, kita pindahkan ke tempat yang ingin kita pindahkan Dengan cara menekan tombol move di menu Nah, jika kita pas pindahkan permit arahnya yang belum sesuai Maka bisa kita rotate dengan cara menekan tombol rotate di keyboard Nah, setelah itu kita arahkan ke titik di mana tempat kita ingin memutarnya Nah, setelah jadi, baru kita pencet simbol move di menu untuk pindahkan ke tempat yang sesuai Selanjutnya kita akan membuat block Nah, jika kita selesai membuat beberapa furniture yang terpisah Namun kita ingin menjadikannya menjadi satu grup Contohnya antara kursi makan dengan meja makan Maka kita bisa membuat block Dengan cara ketik block di keyboard Nah, lalu kita beri nama block tersebut Misalnya, meja dan kursi makan Lalu kita pencet space Nah, setelah furniture tadi kita block Namun ada beberapa kesalahan Maka kita bisa malah membongkarnya Dengan cara menekan tombol explode di keyboard Nah, maka furniture yang tadi kita block Akan terpisah-pisah kembali Dan tidak menjadi satu grup seperti kita block tadi Selanjutnya kita akan melakukan trim Yaitu untuk membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan Sebelum kita trim, kita selek dulu Untuk mata pisaunya Untuk menandai bagian-bagian yang ingin kita buang Setelah itu kita tekan trim di keyboard Lalu kita trim bagian-bagian yang tidak terpakai Atau ingin kita buang Selanjutnya kita akan membuat hatch Atau notasi pada dinding Dengan cara menekan tombol hatch di keyboard Atau menekan simbol hatch di menu Lalu kita arahkan hatchnya ke dinding Yang ingin kita beri hatch Lalu kita atur motif hatchnya Nah, setelah diatur Kita atur ukurannya Lalu kita arahkan ke bagian-bagian yang ingin kita hatch juga Nah, untuk beton Kita buat hatch baru Yaitu kita menekan tombol hatch lagi di menu Lalu kita pilih motif untuk hatch motif beton Nah, lalu kita arahkan ke bagian yang ingin kita hatch Lalu kita atur ukurannya Supaya terlihat jelas Tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar Nah, untuk bagian beton lainnya Kita bisa melakukan match properties Supaya ukurannya bisa langsung sama Tidak usah disesuaikan lagi Selanjutnya kita akan membuat hatch pada dinding kemar manji Yaitu hatch trasron Kita pencet menu hatch di menu Lalu kita arahkan ke dinding yang ingin kita hatch Lalu untuk selanjutnya kita keluar Lalu kita mencet menu hatch lagi Untuk mengatur kemiringannya yang berbeda Begitu dengan mengatur ukurannya menjadi 90 derajat Lalu kita hatch ke bagian yang ingin kita hatch Selanjutnya kita akan membuat nama sebuah ruangan Dengan cara menekan print latex di menu Lalu kita arahkan ke tempat yang ingin kita buat nama ruangannya Lalu kita ketik contohnya Kamar tidur Plus dengan ketinggiannya Setelah itu kita atur posisi tekst tersebut Dan ukurannya Selanjutnya kita akan membuat aim leader Nah dengan cara menekan perintah aim leader di keyboard Nah sebelum itu kita cek dulu polarnya apakah sudah sesuai Setelah itu Baru kita arahkan sampai ada w warna hijau Supaya sesuai Lalu kita ketikan itu Hurufnya atau nomorannya pada furniture tersebut Nah setelah itu Kita beri ukuran Pada huruf atau angka tersebut Nah setelah itu kita buat kembali Kita perintahkan ketik aim leader di keyboard Lalu kita arahkan ke furniture yang ingin kita tandai Dan seterusnya Nah untuk menyamakan ukurannya Kita bisa menggunakan match properties Kita arahkan ke Sebagai contohnya ke A Lalu kita arahkan ke huruf-huruf yang lain Selanjutnya kita akan membuat sebuah dimensi Dengan cara memberikan pinta dimline pada keyboard Lalu kita arahkan ke titik-titik yang ingin kita buat Ukurannya Dan ini menggunakan model dimline linear Nah selain itu kita juga bisa memberikan perintah DCO Untuk melanjutkan ukurannya Untuk mempermudah Setelah kita pencet DCO Lalu kita arahkan ke titik-titik yang ingin kita lanjutkan ukurannya Kita hacerlekan ke titik-titik Selain model dimline linear, kita bisa menggunakan model dimline angular untuk membuat sudut dengan cara memberikan perintah dimline Ketik dimline di keyboard, lalu kita ganti dengan model dimline angular, lalu kita arahkan ke titik-titik yang ingin kita buat ukurannya Dan juga kita bisa membuat model dimline model yang aligner atau modelnya miring, kita ketik dimline lalu kita ganti modelnya menjadi aligner, lalu kita arahkan ke titik yang ingin kita buat ukurannya Selanjutnya kita akan membuat kop dengan memerintahkan perintah rectangle di menu Lalu kita buat ukuran untuk kepaduannya dengan panjang 59,4 cm dikali dengan lebarnya 42,0 cm Lalu kita space, setelah itu kita upside untuk memberikan jarak Dengan jarak kita upside ke dalam Kita ketik 1 cm Nah untuk standar tell you itu menggunakan untuk sebelah kirinya itu 2 cm dan sebelah kanannya 1 cm Maka kita buat garis secara vertikal Lalu untuk bagian-bagian yang tidak diperlukan bisa kita gunakan perintah trim Kita ketik trim di keyboard lalu kita arahkan mata pisaunya lalu kita select atau tekan bagian yang ingin kita buang Selanjutnya kita bikin bagian untuk kopnya Saya menggunakan kop horizontal dengan ukuran 3 cm untuk lebarnya Lalu kita perintahkan skala untuk memperbesarnya Karena skalanya banding 1 banding 25 maka kita gunakan skalanya perbesarannya 25 Lalu setelah itu kita space lalu kita arahkan kopnya kita sesuaikan dengan gambar yang sudah kita buat Selanjutnya kita akan membuat file DWG tadi untuk diprint dengan cara menggunakan text setup di keyboard Lalu kita tekan new Lalu kita berikan namanya Contohnya misalnya kertas A3 lalu kita klik OK Setelah itu nonnya kita ganti dengan DWG itu PDF Lalu kita ganti untuk ukuran kertasnya yaitu ISO full bleed Untuk yang A2 ada dua ukuran jadi kita pilih yang panjangnya di depan yaitu 59,4 x 42 Lalu kita ganti ke window lalu kita select window nya Setelah itu kita ganti center the point lalu kita ganti Itu nya menjadi landscape lalu kita preview Untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum Setelah itu kita klik OK lalu cancel Selanjutnya untuk membuat file tadi menjadi PDF kita bisa menggunakan perintah plot Kita ketik plot di keyboard lalu kita ganti namenya menjadi kertas A2 Maka akan langsung sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat Lalu kita klik OK Lalu kita ganti nama filenya dan kita save di tempat yang ingin kita tempatkan filenya Nah kita klik save Maka kita tunggu hasilnya Setelah itu kita Kita buka file yang sudah menjadi PDF tadi untuk melihat hasilnya Apakah sudah sesuai Dan ini adalah hasil file dbg yang tadi sudah menjadi PDF Cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton